Nah kita langsung aja buka Tuh langsung tanpa ada iklan Tuh kita buka lagi Nggak ada iklan lagi guys Kita tinggal buka semuanya guys Tanpa perlu nonton iklan guys Kayak gini guys tuh Selamat datang di channel Kotutorial Channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian Nah di video kali ini Kotutorial akan memberitahu kalian Bagaimana cara membuka semua baju Atau semua yang dikunci di game Sakura School Simulator Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama Cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini yang warnanya merah guys Yang warnanya merah ini Jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kotutorial Nah setelah itu usahakan HP kalian itu terkoneksi pada internet ya guys ya Soalnya untuk membuka baju itu memerlukan koneksi internet Jadi kalian harus konekin di seluler atau mungkin kalian konekin di wifi Terserah kalian Setelah itu kalian buka game Sakura School Simulatornya Jika HP kalian sudah terkoneksi internet Kalian buka game Sakura School Simulatornya Nah disini Kotutorial sudah masuk ke dalam game Sakura School Simulatornya Dan sekarang kita pilih yang bagian clutch atau baju Nah kalian bisa lihat disini itu masih digembok ya guys ya Atau masih belum bisa dipakai Nah untuk membukanya itu simple banget Kalian tinggal klik setelah itu kalian tonton iklan Tapi bang kalau nonton iklan itu lama banget Satu iklannya aja satu menit Nah disini Kotutorial akan memberitahukan bagaimana caranya Agar kalian tidak perlu lama-lama nonton iklannya Caranya gampang banget Nah misalnya kalian pengen buka ini nih Kostum yang Ranger ini nih Kalian tinggal pilih Kemudian kalian pilih yes Nanti kan muncul iklan seperti ini Kalian tinggal scroll ke atas Kalian munculin menu yang ini Titik 3 ini Kalian munculin Setelah itu kalian pilih bagian menu Nah setelah kalian pilih bagian menu Kan akan kembali nih ke bagian menu utama Kalian tinggal buka game Sakura School Simulatornya lagi Nah udah terpakai Jadi kalian gak usah nunggu iklannya sampai selesai Udah kalian tinggal ulangin lagi caranya tadi Oke kita ulangin ya Kalian pilih yang masih digembok Pilih yes Setelah itu iklannya muncul Kalian buka menu Menu utama Setelah itu kalian buka Sakura School Simulatornya Udah setelah itu kalian ulangi lagi Buka gembok yang lainnya Setelah itu kalian yes Nah udah terpakai ini malah Iklannya gak muncul Nah kita langsung aja buka Tuh langsung Tanpa ada iklan Tuh kita buka lagi Gak ada iklan lagi guys Kita tinggal buka semuanya guys Tanpa perlu Nonton iklan guys Kayak gini guys Tuh Kayak gini Gak perlu nonton iklan Kan udah langsung terbuka semuanya Nah kayak gini tuh Terbuka semuanya guys Tanpa nonton iklan guys Tuh udah terbuka semuanya guys Bajunya guys Kalian bisa lihat Gak ada yang digembok ya Untuk bajunya ini Bajunya yang cewek ini Nah sekarang Kita ke aksesoris lainnya Bang itu kan baju bang Kalau aksesoris lainnya gimana Sama aja guys Misalnya kalian ke aksesoris yang ini Ke topi Kalian tinggal pilih topinya Setelah itu kalian pilih yes Udah kalian tinggal Ini buka aja semua Bang nanti kalau muncul iklannya Gimana bang Kalau kalian muncul iklannya lagi Kalian tinggal cara yang pertama tadi Yaitu ke bagian menu Kemudian kalian buka game Sakura School Simulatornya Setelah itu kalian tinggal Buka deh semua yang digembok Kayak gini Kan Tuh kan Tuh kan Tanpa ada iklan guys Jadi iklannya itu muncul cuma satu kali Atau dua kali aja Kayak gitu Kalau misalnya muncul lagi Kalian tinggal lakuin caranya Ko tutorial yang pertama tadi Bang kalau karakternya yang lain Bisa bang karakter yang cowok Oke Misalnya karakter yang cowok Kalian tinggal pilih yang bagian karakter change Nah ini kan karakternya Jadi cowok Kalian tinggal pilih clutch Nah kita tinggal lakuin hal yang sama Seperti tadi Kalian tinggal lihat 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 tuh Tinggal terbuka semuanya Dan mungkin sampai segini aja Videonya ke tutorial Jika kalian ada pertanyaan Atau mungkin ingin request Tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you di next video Semoga video dapat membantu kalian Bye bye Sampai jumpa